Halo teman-teman, nah kali ini kita membuat preparat banyak ya untuk persiapan nanti Morfologi darat tepi ya, untuk kita melihat praktek pembelajaran bagi mahasiswa D3 Teknologi dan Arbiter Medik Untuk melihat sel-sel muda ya, sel-sel muda, kelainan eritrosit, kelainan lekosid, dan kelainan trombosid Jadi kita siapkan untuk mereka preparat yang memang sudah ada kelainannya untuk dibuat nanti dalam bentuk kegiatan Terutama kegiatan yang pertama yaitu pembacaan hematologi analisar beserta histogramnya Disertai dengan koreksi hapusan darah, nanti biaya koreksi trombosidnya ya Menggunakan apa namanya, hapusan darah Serta kita melihat nanti divcon manual dan morfologi sel ya Baik rekosid, eritrosid, maupun trombosid Pada sediaan ini ya, hasil dari hematologi analisar Jadi hematologi analisarnya dikoreksi ya, jadi tidak selalu benar Nah disini saya siapkan yang hematologi analisar 5 div dan 3 div Jadi tidak menggunakan yang 7 div ya 7 div itu nanti advancenya, kalau yang ini biar mereka yang basic dulu Kemudian kita bisa melihat ini sepanjangan ya Kita siapkan dan lumayan banyak dan ada sebagian yang masih diwarnai Nah ini adalah preparat sediaan-sediaan yang tidak digunakan ya Sebagai backup di rumah sakit pada pasien-pasien dengan kelainan-kelainan dari jumlah selnya Ada yang meningkat, ada yang menurun ya Atau hemoglobinnya rendah, atau hemoglobinnya yang mungkin sangat rendah Jadi pastinya ya teman-teman disini Bekal yang paling ideal bagi seorang ATLM itu Intinya sebenarnya adalah hematologi Penguasaan hematologi analisar Bila dia bekerja di rumah sakit atau puskesmas atau di laboratorium klinik medik ya Dia akan dapat hasil bagaimana apabila hasil tersebut rendah atau tinggi Ini yang pentingnya dalam hal terkait dengan koreksinya ya Koreksi hapusan darah Jadi perlu ya ATLM dibekali ilmu seperti ini Karena ini banyak manfaatnya bagi mereka setelah mereka nanti bekerja Jadi teman-teman dosen-dosen agar segera memberikan materi yang seperti ini Polanya supaya mahasiswa-masiswi sudah siap bekerja di lapangan Dan memang berbasis lapangan Terkait perkuliahan yang mereka dapat selama di kampus ya Jadi di kampus berikanlah sedikit terobosan-terobosan ilmu yang matching ya Dengan di lapangan Sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk beradaptasi Karena ada mungkin lulusan-lulusan yang masih belum familiar Dengan alat hematologi analisar 5 diff atau 3 diff Terkait dengan salah satunya koreksinya ya Koreksi dari hasil hematologi analisar Oke ya Untuk teman-teman yang masih belum paham dan ingin belajar Silahkan lihat video saya di channel ATL Indonesia Video lainnya tentang Belajar dengan mudah hematologi analisar 3 diff dan juga 5 diff Oke ya teman-teman pastinya teman-teman tetap semangat untuk mendapatkan ilmu Dan selalu update lah ilmu-ilmu di bidang laboratorium medik Terutama ya ilmu hematologi Nomor 1 ya Yang nomor 2 kimia klik Mungkin keserologi Yang ketiga Mungkin dan lain-lain tergantung bidang teman-teman Kalau memang teman-teman bidangnya di PA ya PA saja Kalau teman-teman di mikrobiologi ya di mikrobiologi Atau di parasitologi atau toksikologi Jadi ada 7 elemen kompetensi utama seorang ahli teknologi laboratorium medik Kalau saya sih berpikirnya saya lebih mengarah kimia klinik dan hematologi Karena memang itu bidang yang memang selama ini saya geluti Untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa mahasiswi saya di kampus ya Oke seperti ini jadi natifolanya Dalam hal mengajarnya ini Pertemuannya dibagi dua Yang pertama mungkin hematologi analyzer Serta koreksi hapusan darah Itu materi pertama Mungkin untuk minggu-minggu yang akan datang Dan minggu yang akan datang lagi Mungkin kelainan sel darah Bisa dibagi dua Misalnya kelainan eritrosit saja dulu dengan Kelainan rombosid Yang kedua kelainan dari lekosid Nah lekosid inilah kelainannya yang cukup rumit Karena terkait dengan leukimia Oke dan mungkin juga Tambahan yang lain-lain Walaupun disini pastinya Kalau teman-teman tidak sempat menyisipkannya di semester 4 kemarin Bisa menyisipkannya di semester 5 ini Sebagai bahan tambahan Mungkin dengan mengganti satu atau Dua mata kuliah terkait Yang relevan ya Sehingga mahasiswa tidak ketinggalan dalam perkuliahannya Terutama ilmu-ilmu update sesuai dengan yang terkini ya Tentang hematologi analisa Oke ya itu aja teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat bagi teman-teman Saya Amat Le pamit Bye Amin Amin Terima kasih.